Dari 121 orang yang menderita keracunan makanan, 6 korban diantaranya masih dirawat di RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Keracunan makanan juga diderita oleh 40 siswa sekolah dasar negeri Mentokok, Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa, Tenggara Barat. 6 korban keracunan masal masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Meskipun telah diberi pengobatan namun mereka masih merasakan mual, pusing, lemas, diare hingga ada pula yang menderita sesak nafas. Untuk saat ini pas yang dirawat ada 6 orang dan semuanya dewasa. Alhamdulillah tidak ada yang anak-anak yang dirawat. Dari 6 dewasa itu 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kondisi pada saat dirawat ada kondisi badan sangat lemas dan ada sesak nafas. Jadi itu yang menyebabkan dokter-dokter menyerahkan untuk dirawat inat. Diberitakan sebelumnya 121 warga menderita keracunan makanan di Pesta Hajatan Sunatan di wilayah Desa Tegal Munjul, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut salah satu korban, menu daging diduga menjadi pemicu mereka keracunan karena saat disantap tercium sudah bau pusuk. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sedang memeriksa sampel makanan yang diduga beracun tersebut. Tak hanya di Purwakarta, 40 siswa sekolah dasar negeri Mentokok, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, juga menderita keracunan makanan. Mereka mengalami mual dan muntah setelah menyantap jeli olahan dari salah satu pedagang keliling. Selama dirawat di puskesmas, 10 orang di antaranya masih diinfos karena kondisinya cukup parah. Sedangkan 3 orang lainnya telah dipulangkan ke rumah setelah dinyatakan sembuh. Tim TV One mengabarkan.